Rapat Paripurna di hari jadi Kabupaten Sukabumi di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi bertempat di Kompleks Perkantoran Jajawai Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dihadiri oleh tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan di hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-157 tahun kedepannya mengoptimiskan dengan mengamati inflasi daerah dan nasional serta mencermati kemajuan global serta hitungan anggaran yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM harus menyisikan anggaran awal program Melihat kondisi inflasi daerah, inflasi nasional, kondisi juga tidak bisa terlihat bisa harus juga kita mencermati global dengan posisi ini kita berhitungan, hitungan-hitungan anggaran pun terpengaruh terpengaruh, contohnya sekarang dengan naiknya BBM kita harus menyediakan anggaran yang tidak diperkirkan sebesar 2% dari nilai anggaran akhir Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yuda Sukmegara mengatakan, rapat paripurna DPRD ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Kabupaten Sukabumi ke-157 tahun dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah serta tamu undangan elemen masyarakat tetap telah lepas dari pasca pandemi COVID-19 2023 pastinya kalau kita kan untuk proksinya ada di monitoring yang keduanya di anggaran atau budgeting yang ketiganya ada di peraturan perangkat daerah atau legislasi pertama untuk legislasi kita ingin melahirkan perda-perda yang terbaik perda-perda yang bisa berdaya guna bagi masyarakat perda-perda yang bisa melindungi masyarakat Kabupaten Sukabumi dari Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika